Sobat hobi hebat, selamat berjumpa kembali di channel youtube hobi hebat Terima kasih banyak, jika sobat berkenan untuk subscribe, like, komen, dan share video ini Terima kasih banyak Terima kasih banyak Di masa pandemi covid-19 ini, permintaan tanaman hias makin meningkat Kali ini, channel hobi hebat mengajak sobat semua Untuk mendalami tanaman bonsai yang tergolong unik dan banyak disukai oleh penggemar tanaman hias Berbagai media, baik cetak maupun elektronik Pompak memberitakan permintaan tanaman hias di berbagai daerah yang mengalami peningkatan cukup signifikan Tak terkecuali tanaman hias kerdil ini, alias bonsai Yang juga turut tampil memikat para pecinta tanaman hias Untuk berbagai jenis bonsai Juga turut mengalami peningkatan permintaan Bonsai dalam berbagai ukuran Baik ukuran besar yang biasanya untuk menghias halaman Maupun ukuran kecil yang fleksibel dapat ditempatkan pada posisi-posisi yang strategis Termasuk dengan menggunakan pot Pun turut memikat hati para pecinta tanaman hias Peningkatan permintaan tanaman hias Termasuk bonsai ini Memang terjadi bukan tanpa sebab Pandemi COVID-19 telah memaksa para pekerja Baik itu pekerja kantoran Pekerja non formal maupun pelaku usaha lainnya Harus mengurangi rutinitasnya dengan bekerja dari rumah Tentu hal ini menimbulkan kejenuhan yang makin lama makin memuncak Sehingga memerlukan penyegaran dalam berbagai bentuk Buat yang mempunyai hobi tanaman hias Maka mencari menanam dan memandangi tanaman hias kesukaannya Bisa saja momen ini dapat mengurangi kebosanan Dan bahkan mungkin bisa mendapatkan kebahagiaan yang berpeluang menghilangkan kejenuhan Namun terkadang penggemar tanaman hias termasuk bonsai ini Dalam tanda kutip terganggu oleh keraguannya sendiri terhadap pemampuannya dalam merawat tanaman yang diidamkan itu Juga tidak sedikit tertarik bonsai Tapi terganggu dengan kesan bahwa bonsai itu harganya selalu mahal Sehingga aneka rasa ragu tersebut seringkali mengurungkan niatnya untuk memiliki tanaman yang didambakannya Untuk menjawab keraguan para sobat hobi hebat Maka channel hobi hebat mengajak sobat mencari informasi yang akurat Dengan mengunjungi narasumber yang kompeten Juga sekaligus sebagai pelaku usaha bonsai yang sangat mengerti segala sesuatu tentang bonsai Gambar video ini adalah area taman bonsai yang dikelola oleh calon narasumber kita nanti Yang luasnya mencapai sampai ke belakang sana Di area ini Bonsai-bonsai ini dirawat dengan sabar, teliti, dan cermat Sebelum akhirnya dipindang oleh para pembelinya Lokasinya tidak jauh Nempel di jalan raya atau jalan besar Ciputat menuju Bogor atau sebaliknya Yaitu kalau dari arah Ciputat sedikit melewati The Park, Sawangan Itu sebentar setelah The Park tersebut Posisinya ada di seberang kanan Namun jika sobat dari arah Bogor Posisinya berada di sebelah kiri jalan Kira-kira beberapa saat setelah melewati rumah sakit Brawijaya Keterangan narasumber kita nanti ini diharapkan dapat membantu para sobat mendapatkan tambahan gambaran yang lebih lengkap tentang bonsai Mulai dari jenis harga hingga cara perawatannya yang benar Sehingga diharapkan dapat menjawab keinginan Ketauan para sobat yang barangkali selama ini diliputi keraguan untuk memiliki bonsai Baik keraguan terhadap kemampuannya dalam merawat maupun keraguan dari sisi anggaranya Dari perbincangan channel hobi hebat Channel hobi hebat dengan narasumber kita Tergambar bahwa bagi sobat hobi hebat yang menyukai tanaman atau pohon bonsai Sebenarnya terbentang luas kesempatan untuk memilikinya Tanpa perlu merasa ragu Termasuk tidak perlu khawatir dengan harga tinggi Serta keraguan merasa tidak mampu merawatnya Pemilik usaha bonsai ternyata sangat terbuka untuk memenuhi kebutuhan bonsai yang diharapkan oleh para pembelinya Memang untuk bonsai yang berukuran besar dengan keindahan lekukan dan liukan batang dan dahan Serta daunnya yang telah terbentuk jadi rapi dan indah dipandang Harganya bisa saja sangat fantastis Namun penjual bonsai sebenarnya telah menyediakan berbagai alternatif bonsai yang Tidak hanya diperuntukkan bagi yang memiliki anggaran terbatas Tapi juga teruntuk bagi pembeli yang halamannya tidak begitu luas Sehingga bonsai-bonsai kecil menjadi alternatif untuk bisa dapat dibeli Disediakan bonsai-bonsai berukuran yang tidak terlalu besar Sehingga dapat terjangkau harganya Bahkan ada juga bonsai-bonsai kecil yang bisa ditempatkan pada pot Untuk pembeli yang hobi membentuk bonsai Disediakan pula bonsai yang masih dalam bentuk bahan atau berupa bonsai yang setengah jadi Sehingga harganya bisa lebih miring Miring dalam tanda kutip Mengenai perawatannya pun Sobat sebenarnya juga tidak perlu khawatir Karena penjual siap memberikan tips dan solusi Bagi pembelinya yang mengalami kesulitan dalam perawatannya Oke sobat Untuk dapat memperoleh informasi yang lebih jelas dan detail Terkait berbagai kondisi bonsai jenis dan harganya Serta tentu cara perawatannya Mari kita temui Bang Burhan Pemilik WB Garden Collection ini Yang telah sangat mengenal bonsai sejak masa kecilnya Pengusaha muda berbakat ini merupakan generasi ketiga dari usaha bonsai Yang keahlianya tidak hanya diturunkan oleh sang kakek Tapi juga sang ayahnya yaitu Bapak Haji Hanapi Mari langsung saja kita temui Bang Burhan Selamat siang Bang Burhan Bang Burhan ini ada berapa jenis bonsai ini Bang Yang ada di WB Garden Collection ini Bang Di WB Garden Collection ini kebanyakan sih tanaman bonsai sekoik ya Kebanyakan nih pake petro ya Sampai perumahan juga bisa Rumah pribadi atau kantor-kantor Di sini tuh banyak macem-macem ya Hal jenis pingin bonsai dari Korea Nah ada jenis negennya nih kayak gini Dia daun halus Bisa yang mikro ada Ini daun yang lebih kecil ya Perbedaannya Ini mikro ya Ini kan lebih mekilat Oleh Korea kan lebih besar Bisa dikasih tau rentang harga masing-masing jenis Angguran Kalau ini pasaran itu ya untuk ukuran itu mungkin ya Dia dari harga 1,5 sampai 25 juta ada Tergantung bentuk ukuran sih Ya ya Di kini spot juga ada Di kini terah Di kilar Di kini kisum Dia ada dua warna Ada yang kuning Ada yang putih parigata ada Juga sana Apa parigata ya Ya putih parigata Putih parigata Ini melayani pengiriman sampai mana Bang Burhan ya Lebih sering sih kita menerima pengiriman cabodetabek Cabodetabek Sesampai di rumah pembeli Bang Itu bagaimana perawatannya Bang disana Pada awalnya sampai dan sehari-hari nanti Seperti apa perlakuan dari bonsai-bonsai yang ada di WB Garden Collection ini Bang Kalau perawatan itu cukup mudah ya Hampir sama semuanya Yang merawat kaneman Habis tanem treatmentnya Siram pastinya ya kan Kalau dia niram harus seluruh Daun basah bawah Sampai cukup lah Sampai basah Pemangkasan Sebulan sekali cukup Membentukan daunnya Biar lebih rapi Dan pemupungan atau vitamin Sebulan sekali cukup Pupuknya apa aja Bang? Pupuknya ini bisa pakai yang kimia itu NPK NPK ya Pupuk alaminya Pupuk kandang Itu bisa Buat membantu Menyukurin Angkar Kalau sekam itu buat apa? Kalau sekam disini kan buat media sementara Kalau pas diangkat Gak merusak gitu Jadi lebih mudah diangkat ya Kalau misalnya hama atau bakteri-bakteri itu apa gimana sebulusinya? Kalau dilangin dari penyakit kita biasanya 11 kali itu semprot Oh semprot apa tuh? Sampai ada obat-obat lainnya juga sih Biasanya 11 kali Untuk dilakukan penutup aja Tukup mudah Tapi asalkan dirawat Bakal bagus Kalau ditanam gak jerawat ya kurang Balik ke hobi mati-mati sih Tantangannya apa Bang? Misalnya Panas hujan Panas hujan itu bagaimana ininya? Katanya kan itu juga berpengaruh ke ini Ke Itu emang tanaman outdoor Hujan maupun panas Gak masalah gitu Itu malah kalau paras itu belum bagus Terus yang penting penyeraman cukup aja Ukuran cukup gimana Bang? Apa berapa menit? Atau berapa volume? Atau gimana? Tentu ada daun-daun Pasang sampai bawah Lumayan basah lah Sampai ibadnya benar-benar agak lagi dikit Bapak Karena dia Banyak air Karena pada gas Bapak yang asli Karena dia akulasi Akulasi Penggit dolar Pengakulasian gitu Jadi ini sebenarnya Kuat di air Agak kuat Jadi kuat air Kuat matahari Dan pokoknya Mudah ya perawatannya ya? Di depan juga Rebun saya juga Dari Madura Semarah Udang Banyaknya Semarah Udang Ini buat Silih Semarah Udang Ini trendnya Banyak mana ya Konsumennya Bang? Banyak yang diminati apa ya? Semarah Udang Silih sama ya Peringin Korea Semarah Udang Peminatnya juga Karena kita kan Lebih fokus ke tanaman Buat naik Oik ya Oh Ini juga ada Mumpulan kecil Buat di pot Ini buat di pot Pot ya Oh iya Ini apa namanya? Lugstrung 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 Oh iya Bikin ini Bingin legend Bingin legend Ini satu lagi koleksi ini Ini apa? Koleksi Apa ini Bang? Pullmus Micro Tidak Tidak di jual Tidak di jual Tidak di jual Cotok harga Oh gitu Cotok harga Micro Sias Gotti Video Budget yang minim Kita pilih yang ukuran begini Sesuai budget bisa Siapa sesuai budget Misalnya karena orang kan gak semuanya pengen besar gitu orang kan ada rumah sesuai kondisi kondisi ataupun ya keuangan dan ruangan bisa diseritakan bang kelebihan dari masing-masing bonsai seperti beringin dolar kemudian korea kemudian serut itu masing-masing apa bang kalau kelebihan sih dia kalau bonsai gitu dia ditanam nanti dia udah gak ngebesarin lagi gitu jadi nanti cuman daunnya aja yang makin jadi gitu jadi kelebihannya makin lama dia ditanam dan dirawat makin bagus kayaknya misalkan kayak pohon-pohon yang lain karena kadang-kadang ada pohon yang lama ditanam perawatan juga bagus tapi makin liar gitu kan tapi kalau dia makin tapi makin harganya pun makin naik makin bagus makin naik jadi bonsai itu makin tua makin mahal ya makin tua makin mahal makin jadi makin mahal itu kalau udah sampai di pembeli apa perlu pembentukan lagi apa cukup dari sini aja kalau kita sih barang ngejual udah termasuk jadi ya udah jadi ya membeli nanti tinggal rawat biasa aja tinggal ngikutin yang udah ada pengen baru sekali bentuk karena belum siap jual juga nih model kayak gini nih paling tiga kali bentuk udah siap jual nanti tinggal yang beli tinggal gunting ujung-ujungnya aja udah-udah jadi udah gak perlu narikin lagi jadi udah apa jaga yang udah ada dari sini dibentuk seperti apa gitu ya tapi kadang konsumen ada juga yang suka bang yang masih bahan dong ya kalau mau gak masalah gitu mungkin tersebut seneng ngebentuk jadi gak hanya melayani udah jadi tapi yang masih apa tadi bakalan istilahnya bakalan juga perawatannya mungkin kayak gini aja kan udah ada waktu tiga bulan nih kalau pengen sampai jadi bisa setahun setahun setengah oh disitu ya iya iya kalau cemara udang apa kelebihannya bang kelebihannya dia kalau tempatnya panas makin cakep oh gitu makin panas makin cakep yang penting dia tanahnya tiris tiris gak baca airnya cukup cakep dia juga kan ada yang ukuran kecil kayak gini bisa dipot bisa oh iya bisa dipot terus ditambah lagi kalau dia kan bukan akulasi asli asli akulasi apa aja tadi kalau akulasi itu jenis-jenis kayak bonsai beringin korea kayak gini akulasi laggen daun kecil yang tadi yang kuning tuh lagi strum jadi akulasian jadi kalau patah ya kadang-kadang agak rusak gitu akulasi batangnya batang apa tuh kalau ini sih batang-batang beringin asli ya oh asli ya ya ada dimeng ada baik bang burhan terima kasih banyak ya bang telah berkenan menerima channel hobi hebat semoga semua informasi ini berguna bagi sobat hobi hebat semua kepada sobat hobi hebat sampai lah kita di akhir video ini kami mengucapkan terima kasih segini video ini atas partisipasinya telah menonton video ini hingga akhir sobat dapat menghubungi bang burhan di nomor kontak bawah ini untuk segala hal terkait bonsai sampai berjumpa kembali di bukaan kami selanjutnya dengan produk hobi yang berbeda terima kasih wassalam sub indo by broth3rmax